Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Kabar mengenai pernikahan pipik Dian Irawati dan vokalis mata band, Sunu Fabian sempat mengebohkan publik di akhir tahun 2017 silam. Isu pernikahan Siri tersebut menuai pro kontra neter lantaran status Sunu yang masih memiliki istri, yakni Suci. Kakak ipar Sunu, Citra, membenarkan kabar pernikahan Siri tersebut. Tak hanya itu, Citra juga mengungkapkan bahwa Umi Pipik sempat menelpon istri Sunu yang juga merupakan adik kandungnya untuk meminta maaf. Sejak mengetahui kabar tersebut, Suci langsung angkat kaki dari rumah Sunu dan tinggal bersama orang tuanya. Saat dimintai keterangan tentang pernikahan Siri-nya itu, Umi Pipik dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirinya klarifikasi. Umi Pipik bahkan menuliskan sebuah instastory lantaran merasa terus diusik kehidupan pribadinya. Menurut Umi Pipik, dirinya merasa dizalimi dengan pemberitaan tersebut. Tidak hanya itu, istri mendiang Ustaz Jeffrey Albuhori itu juga mengingatkan neter perihal siksa akhirat jika suka menggunjingkan dirinya. Kabar pernikahan Siri Umi Pipik dan Sunu kembali dibicarakan neter lantaran wanita berusia 40 tahun itu tak hadir pada peringatan kematian suaminya pada akhir April kemarin. Baru-baru ini, Umi Pipik mengunggah instastory yang dibagikan kembali oleh akun gosip. Dalam instastory miliknya itu, Umi Pipik mengaku bersyukur atas nikmat sabar ketika dirinya dizalimi. Tidak ada nikmat lain selain nikmat sabar saat dizalimi, tulis Umi Pipik pada Jumat, 11.05. Menanggapi unggahan tersebut, neter justru mengaku, salah baca, lantaran jenis fon neon yang digunakan Umi Pipik. Para neter itu mengaku jika salah membaca kata dizalimi itu menjadi dipoligami. Beberapa neter yang lain juga kembali menyindir sikap Umi Pipik yang terus-terusan merasa dizalimi.